Halo assalamualaikum teman-teman selamat pagi nah pagi ini aktivitas bebajad itu ngambil inyuk dari pohon kawung ya gula aren yuk kita lihat seperti apa pekerjaan bebajad hari ini ya nah barusan itu sudah naik sudah dibersihin pohon kawungnya dan sekarang bebajad mau lanjut ngebersihin dulu inyuknya ya nah ini seperti ini ini bisa dibuat sapu atau apa ya cara membuang harupatnya yang ini itu seperti ini ya tuh kalau lupa pakai cara ini bisa dibuat eh akibat ngebakar api ya hai 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 iya hai Hai teman tadi pasti pasti pohon itu enggak bikin video ya karena susah kalau sendirian ini bisa dijual untuk ke orang bikin sapu aku dari pohon oke ibu-ibu jadi ini disuruh si babah jad katanya mama jad tolong jelaskan ke ibu-ibu bahwa injuk yang sedang dikerjain sama si babah jad ini untuk dijual ke tengkulak ya dan sama tengkulak itu banyak banget kegunaannya kalau sudah dijual ke kota ataupun bisa diolah juga di kampung sini salah satunya untuk bikin apa ya kayak saung sawala kayak gitu atau juga untuk bikin sapu ya sapu yang buat nyapu di rumah kayak gitu makanya warga di kampung sini itu kalau yang punya pohon gula aren boleh ya dipanen injuknya nah injuknya itu yang hitam yang ngegujud itu ya kalau yang dicopotin sama si babah jad itu adalah sapunya harus dibuang ya dikarenakan kalau sama itunya nantinya itu berbahaya kalau dibawa di naikin ke mobil nah ini untuk dijual sat per kilo entah per kilo atau pergulung ya pokoknya ibu-ibu tonton aja sampai akhir nanti itu akan digulung biar memudahkan untuk ayah mengangkut ke mobil kayak gitu oke sekian dulu mungkin penjelasan dari video babah jad ya nah kalau si babah jad juga ada di pegunungan ada di mahaji kadang suka manen injuk ini dari pohon gula aren makanya yang tinggal di pegunungan itu bisa dibilang salah satu pendapatan juga dari pohon gula aren oh iya ibu-ibu gula aren ini banyak banget manfaatnya ya selain untuk menyadap gula arennya injuknya juga bisa dijual dahannya juga bisa untuk kayu bakar gitu terus juga caruluknya yang dibikin kulang kaleng ih manfaat banget padahal itu nggak bisa ditanam ya kalau memang yang tinggal di pegunungan punya tanah itu tuh tumbuh sendiri jadi Allah itu akan ngasih untuk kita ya untuk dikelola kayak gitulah jadikan uang so jadi yang tinggal di pegunungan bagus banget kebes banget cuman ibu-ibu aja walaupun ada di pegunungan dia nggak baik tabu-ibu ayo kita pindah lagi kita pindah lagi ada di pegunungan dia yang ini tidak ada nampak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan teman-teman semuanya Ini penghasilan hari ini Babacar itu ngambil Inyuk dari pohon Gula aren ya Dapat segini ya Nah sekarang kita itu mau Ngebereskan seperti apa Tonton terus videonya ya teman-teman Ayo berlanjut Terima kasih telah menonton Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang ini Sudah dipumpulkan seperti ini Dan ini kurang lebih 10 kg aja ya Nah sekarang ini sudah ditaruh di saung ya Jadi ibu-ibu ceritanya babacar itu Punya aktivitas Ngambil Oh itu namanya Buat bikin sapu Ya dari pohon Gula aren ya teman-teman Dan semuanya ya Nah tonton video babacar Walaupun yang Samakbruk seperti ini Tapi ini cuma kebiasaan babacar Sehari-hari ya Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayanggu Didi Subti Subti selamat menikmati